Halo Halo guys everybody semuanya Oke Pak hari ini apa hari ini hari ini hari ini Hai hari ini order orderan-orderan porting blok Satria Burwama jadi satu sesangnya jadi ini umat mendasai ngobrol sama saya ini nanti asisten ikut bantuin ngobrol ini inilah bahan-bahan yang mau saya jadikan judul selain bahan-bahan yang ada disitu aku ini dulu warna tempatnya sesak Oh iya sebelum saya review di Digo Squad yaitu alasan kenapa begini kenapa begitu Oke dan kemarin kalian nonton di Digo Racing Store sudah datang di sana beforenya seperti apa dan nanti dilanjut langsung jadinya kayak apa cara order info pemesanan endorse pepek di sana alasannya sebelum dikerjakan di Digo Racing nanti prosesnya kalian nonton di sini Oke jadi kalau lihat judul Alhamdulillah ikan dululah ini ini berarti artinya real setting-setting real 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 oke Satria Spectra bus punyanya mas Nico dari Palembang Oh Tony Tony dari Medan Oke Orasbah Orasbah itu ambilin sikmai obat di kita nah ini kemarin Digo Racing Store yang belum nonton datangnya blog ini bisa nonton di sana Oke ini blog bukan Ori hmm mungkin kalian yang penasaran nonton sebelumnya ya kalau Satria itu Ori itu mesti 1855 kodenya 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 Hai Ori ya itu belum kita pasti ini juga bukan Ori soh Oh ini udah karena temennya gini ya ini juga bukan Ori Hai tuh kenapa bukan Ori coba Chris ambilkan blok Satria jatuh ya Chris yang Ori nah ini blok bosok ini sudah di O.B. sudah di O.B. tapi inilah jirinya isi institut seni Indonesia apa internasional Suzuki Indonesia Indonesia susukin nasional orang ngerti lah pokoknya isi isi itu buatan Suzuki originalnya kayak gini kalian lihat detailnya juga ini kan ini kan di tengah Oh iya sini nimbulnya bagus Oke nimbulnya rata terbandingkan namanya ini baru gimana ngangkanya gede-gede banget angkanya mirip tapi lebih besar daripada yang orisinin ya ini cm-nya kecil ini cm-nya besar itu gampangnya kayak gitu ini juga bukan Ori nih merknya T takaiyama mungkin apa ya ya mungkin ya apa bisa ini bukan Ori oke nanti kita akan bahas juga setelah yang ini sekarang yang ini ini dulu speknya bodoh amat apa maksudnya spek bodoh amat bodoh amat terserapak bawor katanya gitu oh kan saya bingung ini orang mau main apa main hati jangan-jangan aduh main perasaan Android platform main hati nah kemudian saya tanya banyak pelanggan yang yang seperti ini modelnya nah is bodoh amat lapak yang penting bloku dipegang sama Pak Bawor gitu tapi saya tidak bisa begitu saya tanya dulu emang motor dipakai tiap hari mas Iya berarti harian gitu loh harian speknya harian berarti tidak ekstrim ekstrim kenapa dibilang bodoh amat itu bodoh amat lah gitu intinya ya bisa harian bisa turing bisa pejijilan gitu ya intinya lebih dari standarnya oke oke kalau blok satria itu masih standar itu kayak gini ya masih nyambung-nyambung begitu cirinya Suzuki itu seperti itu tornado juga sama itu ya ini sudah dipotong ini sudah dipotong jamin ini sudah dipotong sekalipun ini blok KW ini sudah dipotong oke banyak yang tanya KW yang bagus merek apa aku nggak tahu enggak apa ya Pak nggak apa-apa Hai intinya Hai harganya Hai harga-harga mulai dari harga 300.000 sampai harga 800 anadap mana yang bagus ya enggak bagus dong enggak juga kemarin kalian lihat saya mounting blok 800.000 jok menceng semua ya Oh iya merek M ya Marso ya Terus mana yang bagus tidak tahu kalian yang lebih tahu lah apa Daiso atau Takayama Thailand atau Vietnam Vietnam kalau ujung-ujungnya mau diporting ya sama aja bloknya menceng lumangnya miring-miring gitu ya itu gantung lukang portingnya bisa meluruskan lubangnya kembali apa enggak bisa ya nggak ngejadi masalah mungkin materialnya ya ini yang membuat harganya beda nah mungkin ada yang kerapihan apa apanya ya material ya kerapian-kerapian semua material materialnya yang membuat berbeda ada dari segi harga Hai kalau masalah lubangan tadi sudah dibilang ujung-ujung itu portingnya sama aja kerapian yang kurang bagaimana wis Oh iya Pak ah lubangnya jelas lebih presisi ini enggak ada sambungan Oh iya Oh iya Oke sentral bos please nah ntarik Oh iya Pak ya ya beda sama blok ori yang di O.B. oke oke ya kelihatan dari sininya aja nggak nggak mungkin lurus betul-betul betul-betul dah dah masalah lubang lubang di dalamnya itu tidak ada oke ya mulia tubang buspot daripun alpot apakah aluminium dan bloknya rata help me bro help me ntar fokusin dulu ya 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 apa maksudnya nggak rata pak nggak rata oh iya kelihatan banget oke lihat blok ini ini tidak ori juga sama om liat bagian transfer ini mas bro tuh kan parah kan parah kalau ujung-ujungnya di porting itu bisa rapi oke oke terus udah itu ini nanti kita bahas sendiri di judul yang lain sekarang kita bersara untuk besok pengerjanya di decoresing itu seperti apa oke eh ini dipotong maksudnya udah tahu ya dia biar lancar alirannya ke sana oke walaupun sebenarnya kalau motonya masih standar juga ini dipotong nggak ngaruh oke kenapa kalian cuman kalian bisa dengan model ini tetap ada ringnya nah kalian lubangnya ada aja berbesar oke ya kan sama aja iya betul untuk ukuran kalian nggak usah lihat lah ini angel saya ukurin aja ini entah standar entah udah dipoteng saya tidak tahu karena ini blok kw 2817 lubang nolpot ini blok kw 2817 lubang nolpot 37 lubang transfer ini udah tinggi banget ya lubang transfernya ya ah standarnya itu 38, 39, 38,37 itu biasanya saya udah di porting hmm ssg gitu ini keuntungannya blok kw itu gitu sudah tinggi-tinggi berarti lubangnya gitu loh transfer eh transfer udah ya buspot tuh buspotnya sih udah 38 percent ya kan berarti saya tinggal mounting lubang nolpot aja dong tidak tidak jalur-jalur kayak gitu ukur ini yang jarang diukur ya kalian sekarang ngukur dari blok silinder kayak sini ternyata sini udah dibubut misalnya eh kalian ngukur ya apa ngukuri geger hehehe panuwen kon eh panjang bloknya 78,85 78,85 oh iya terus yang ini 79,2 juga ya ini umur apa ya hmm eh yang ini yang OB 78,93 nanti mana yang berkurang apakah yang belakang atau yang depan ya gak tau salah sendiri kirimnya bloknya doang kan saya gak ngerti kalau ini dipasang di dalam krekes masih ada apa stang seharnya gitu kan mendem pistonnya kelihatan hmm iya misalnya eh iya gak yang dimakan mananya ini apa bawahnya apa atasnya gitu loh kan gak tau terus saya harus bikin patokannya ukurannya dari mana ini nanti saya sudah bikin ukuran lubang nolpotnya misalnya saya bikin 26 eh ternyata pas di pasang di motor pistonnya mendem banget eh leyuh gue kepriwi gue jezel berarti gak 26 dong harusnya itu tingginya iya betul mudah ayo gue mudah ya makanya apa cara iklan keke kalau mau bikin setengah setengah apa itu ya jangan bikin setengah setengah apa bikin anak setengah setengah eh bikin anak setengah bikin anak setengah setengah buat anak setengah setengah buat anak setengah setengah sama aja bikin maksudnya setengah setengah nanti kamu pusing ya kan tapi pak buru baik hati saya tolongin maksudnya saya tolongin dengan apa ya setahunya lah yang dibawah yang ini sih ini ya nyebab tuh iya kenapa kan seperti itu karena kondisi mesin semua orang itu berbeda-beda kecuali mesin-mesin standar yuk pasti tahu ukurannya walaupun disananya udah di rombakan barang gabian mungkin kan sih nggak tahu tuh 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 oke lubang buangnya tadi 28 ya mungkin saya akan naikkan jadi 26,5 aja lah buat harian tapi lubang transfer lubang bilas nggak akan saya apa-apa ya saya rapin aja karena ukurnya udah tinggi banget kamu bisa lihat disini lubangnya udah gedeber kamu tahu gedeber ya kayak cucur Hmm seperti cucur eh enggak eh panik lebar lebar-lebar adalah Oh lihat nih yang KW sama-sama KW lihat busportnya Kau orang percaya kek lihat busportnya Weh Weh Oh iya Ini belum di-porting saya jamin ini belum di-porting Emang setandanya kayak gitu Gimana lebih parah maning kotak ya ora buntur ya ora bentukannya Tuh ini kan main Dan kewes ya pak Dan kewes terus setiap lubang-lubangnya itu dicemper gitu ya Ini kan enggak beber-berblast enggak ada cemperannya Enggak kelihatan hitam-hitam di pinggir lubang di tepi lubang Oh iya Ini kan kelihatan ada hitam-hitamnya Bekas kotoran Nah kamera mana bodoh temen Ini susah banget kok Gue celeng mau nyentri gue Nyentri ya bro Tengok lojol Oke aku udah di klik di sheet kemen fokus Nah Godoh lah Aku nolesan Oke Ya 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 Apa mau tanya Harus tanya Jangan neges-neges gue Harus tanya Gini pak Ini masalah Masalah tadi kan pak gue bilang ini Panjangnya berapa Dari buku atau belum Nah ini kalau misalnya buat pelanggan Yang belum tahu Yang belum tahu Pak Buat pelanggan yang belum tahu ya Mungkin Motornya motor beli Bekas orang gitu Tapi motornya nggak enak Terus pengen di porting kesini Nah solusinya gimana pak Maksudnya kayak Wis dibuat apa Orang ini lu Wis dibuat apa Enggaknya ini lu Solusinya Bawa mesinnya kesini berarti Iya lah Tapi solusi kadang-kadang Tidak diinginkan Oleh Orang Orang tahu Dia punya masalah Tapi kadang-kadang Untuk menerima solusi Dia tidak mau Menutup dirinya Menutup dirinya Walaupun dia punya harapan Saya ingin yang terbaik Bagaimana saya bisa membantu Jika engkau tidak mau bercerita Kamu sudah diceritain Sudah dikasih solusi Kamu tidak mau melakukan Ya sama aja Kamu sayang nggak sih sama motormu Sayang Nah jawab ini besok Sayang dong Merpuk Pusing juga ya pak Hah Pusing Emang Ya nggak pusing sebenarnya Yang bikin pusing kan kamu Pusing diri Kalau diceritain Kayak gini Kayak gini Kayak gini Jadi Aduh Pusing Ya langkah baiknya Mending mesinnya aja lah Bawa sini gitu Bener Iya Saya nggak lupa Saya nggak maksud Apa yang kamu ngomong Bos tadi Mas Sporting apa bos Iya Nah itu tadi kan bilang Ini Camper ini Seberapa ngaruh sih Boring itu di Camper bos Ngaruh Ngaruh banget Ngaruh sekali Kamu pernah nonton Es gosok Ya 2000 2000 Gosok Gosok Itulah ya seolah-olah yang terjadi pada piston dan ringmu saat melewati lubang yang tidak landai Tepian lubang yang tidak dicemper Hmm Walaupun dia sudutnya 90 Tapi lama-lama dia pasti akan Terikis ya Terikis Ya ya Berarti awal mula Camper itu dari kulit bangunan memasangi kuku macan ya man Betul Kuku macan pada pinggiran tegel Atau penting Kami kita ngobrol tukang malah gitu Seperti ini begitu Jadi akan dilakukan nanti besok di gorecing kamu bisa nonton prosesnya Bagaimana sih mortingnya Cura-rap yang dipakai Kalian perhatikan Mungkin karena di gorecing tidak akan cerita Hmm Ini pakai cumber ini yuk Gue cuman udah Oh suruh musim Besok langsung praktek Kamu nonton aja Oh gimana sih kayak gitu Saya nanya pak Nanya pak Hmm Kalau di blok Satria Batak ini Yang paling susah untuk di porting itu bagian mana sih pak Oke Bagian mana ne Bagian yang sudah biasa morting Satria Hmm Saya jamin susah untuk bikin kotak di bagian lubang sebelah lubang busport Terutama di lubang sebelah kiri Hmm Cuner mau mentok guys Hmm Tok hor bisa berarti kayak Eh Cuner saya yang bengkong itu aja Iya Susah Oke Saya harus pakai cuner Saya Hmm Yang itu Cuner yang kayak keris Oh Baru bisa Lian yang gue anggel di jamin Nabrak Bisa di porting tapi bentuknya aneh Kok nggak juga om Nek Kalau kamu tahu teori Kamu biasa mengorting blok ninja Atau porting blok eric king Atau porting blok fish air yang lebih kecil Dan meternya itu lebih mudah daripada pengorting Satria Oh Khusus Oke pak Ini pak Kenapa sih harus di porting harus lubang kotak-kotak gitu sih kenapa enggak biasa celul umur ada lonjong gitu loh kotak kok ada kotak-kotak kotak-kotak kayak gitu kalau ada piston turun setiap lubangnya bentuknya lingkaran bulat piston kan rata kalau terkena lubang yang bulat maka begitu terbuka sedikit ya bukanya cuma sedikit tapi kalau di permukaannya rata sekali buka ya selebar itu kalau lingkaran yang terbuka ya ya kucuknya itu orang maksudnya ya oh iya mudeng pak mudeng pak jadi full lewok ya full muka full langsung makanya harus kotak begitu juga maksudnya gini memang lubangnya bentuknya kotak di setiap sudutnya kalau kamu bikinnya tidak siku rugi gitu loh oh iya karena begitu piston turun ya bahan pakar yang masuk ya bulat jadinya bulat berarti kebuka dulu di tengah pinggirnya belum tapi kalau dia lurus dan siku dia akan terbuka dari ujung sini sampai ujung sini kebuka semua oke 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 tutup mas oke guys pantangin terus pusing ya saya juga dari tadi yang dengerin ikut busing jangan di skip disekip saya jamin tambah busing bukan tambah pintar oke guys bagi kalian yang baru gabung bisa subscribe dulu jangan lupa tangan tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video-video dari Diko Squad pembelajaran apa saja yang akan dikita sajikan terima kasih Hai cara corek tetap stay tune Diko Racing Diko Squad mantap bos nah besok terakhir disambung pas sudah selesai Diko Racing ini video ini tersambung oke saya kebentuknya hari sekarang kamu lihat yang kayak gitu besok udah jadi tersambung oke beres terima kasih pak